Salah satu hal yang menarik dari Duel History vs Redspark adalah menanti kemampuan Megawati Hang Sriper Tiwi untuk menembus catatan 700 poin pada Liga Voli Korea di laga ini. Anda itu terjadi tentu jadi pencapaian berlipat ganda bagi pevolik asal Jember Jawa Timur itu lantaran status dirinya sebagai debutan di negeri Ginseng. Laga Respark vs Hindua History bakal berlangsung pada Sabtu 2 Maret mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Megawati saat ini sudah menorehkan 676 poin dari 32 laga yang telah dijalani. Catatan impresif itu membuat Megawati punya torehan rata-rata poin 21,12 poin per laga. Jumlah tersebut terbilang impresif untuk seorang debutan di Liga Voli Korea Selatan. Dengan catatan 676 poin, Megawati hanya butuh 24 poin untuk menggenapkan catatan poin miliknya tembus 700 poin di laga ini. Namun tantangan bakal menanti Megawati karena lawan yang dihadapi adalah Hill State yang saat ini jadi pemuncak kelasmen. Dalam lima laga sebelumnya, Megawati mencatatkan total 114 poin dalam duel melawan Hill State. Jumlah itu membuat Megawati punya rata-rata 22,8 poin per laga dalam duel melawan Hill State. Dari catatan di lima laga sebelumnya, Megawati pernah menorehkan catatan di atas 24 poin dalam laga melawan Hill State. Hal itu terjadi di putaran ketiga lewat torehan 28 poin dan putaran kelima saat dirinya membukukan 31 poin. Satu persamaan dari dua laga tersebut adalah kedua laga itu sama-sama dimainkan selama lima set. Alhasil Megawati punya kesempatan merauh poin lebih banyak. Namun Megawati juga sempat tampil minim poin di laga lawan Hill State. Hal itu terjadi dalam duel di putaran keempat saat Megawati hanya menyumbangkan 13 angka. Sementara itu di dua laga lainnya pada putaran pertama dan kedua, Megawati mampu memberikan 22 poin dan 20 angka untuk Resport. Misi Megawati menembus 700 poin ini jadi salah satu hal yang menarik untuk dinanti. Misi utama Resport tentu mempertahankan tren kemenangan beruntun dan terus menjaga posisi ketiga dengan selisih empat angka atau lebih dari tim peringkat keempat sehingga bisa langsung menghadapi tim peringkat kedua di babak playoff. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!